Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sekalian Dan ada orang ataupun seringkali kita juga mendengarkan bahwa Entah para mubalik, entah siapa Mengatakan bahwa sahabat nabi, para sahabat nabi itu Sama sekali tidak mengadakan peringatan maulid Kenapa kita yang hidup jauh dari masanya nabi Itu mengadakan maulid Jadi ini mungkin sering didengar ya Bagi kita yang penganut ataupun yang mengikuti Tentang maulid nabi Dan bagi orang yang tidak mengikuti Biasanya menyebutkan bahwa Kenapa sih harus mengikuti maulid nabi Orang, para sahabat saja tidak mengikuti Ataupun tidak mengadakan peringatan maulid nabi Kenapa kita melakukannya Teman-temanku sekalian Memang Apa ya Meskipun ini sudah bulan Robiul Sani ya Teman-teman artinya Robiul Awal Itu sudah Sudah habis ya Tapi Kami kira juga masih Penting untuk membahas Maulid kapan saja Di mana saja Semua umat islam Meyakini bahwa para sahabat nabi adalah Golongan yang terbaik Yang tak diragukan cintanya Kepada Rasulullah S.A.W Lalu kenapa Kita mengadakan maulid Sementara Para sahabat tidak Beliau adalah generasi terbaik Dari umatnya nabi Bahkan ada yang mengatakan Apakah cintanya para sahabat Kalah dengan cinta kita Hanya karena Kita saat ini Memperingati Kelahiran nabi Sedangkan para sahabat Tidak memperangit Maka Coba ya kita Bareng-bareng Sekali lagi Al-Fakir Bareng-bareng Angan-angan Kita belajar Bareng-bareng Ini tidak dalam rangka Menggurui Tapi kita belajar Bersama Kita ini Hidup di akhir zaman Teman-teman semuanya Hidup di akhir zaman Yang tak pernah Berjumpa Tak pernah bertemu Dengan nabi Justru inilah yang Harusnya Kita lakukan Yaitu Mengenal lebih dekat Dengan Memperingati maulid Nabi Teman-teman semuanya Harus paham Dan harus tahu Bahwa Memperingati maulid nabi Itu isinya adalah Membaca Tisah hidup Perjuangan beliau Sejak mulai lahir Hingga beliau wafat Yang ada Video Yang sudah saya Unggah Sebelumnya Isi tentang Maulid nabi itu Sudah di Singgung Nah pertanyaannya Begini Teman-teman Apakah Salah Kita Membaca Kisah hidup Sang nabi Akhir zaman Kekasih Allah ini Harusnya Malah menjadi Wajib Membaca Dan mempelajari Sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kenapa Agar tumbuh Rasa cinta Dan sayang Kita Kepada beliau Makanya Ketika acara Maulid nabi Yang dibaca Adalah Sejarah Tentang Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Seperti Simtudurur Barzanji At-tiba'i Qasidah Burdah Dan lain-lain Itu isinya Ketika Maulid nabi Ada pun Para sohabat Yang tidak Mengadakan Peringatan Maulid nabi Itu kenapa Para sohabat Nabi Tidak perlu Diceritakan Perjuangan Kisah hidup Beliau Karena Para sohabat Itu Justru Menjadi Saksi Dan melihat Langsung Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Berjuang Dan berda'wah Jadi Tidak perlu Diceritakan Seperti kita Yang tidak tahu Kehidupan Nabi Tidak pernah Berjumpa Dengan Nabi Sehingga Tak ada Yang meragukan Bagaimana Cinta Mereka Kepada Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Buku-buku Kisah Nabi Itu Bersumber Dari Lisan-lisan Mulia Mereka Para sohabat Yang kemudian Ditulis oleh Para ulama Setelahnya Setelah Generasi Para Sohabat Harusnya Kita Yang Banyak Membaca Kisah-kisah Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Hati Kita Ini Dipupuk Dan Dipenuhi Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kita Untuk Mempelajari Kisah Hidup Para Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Quran Surah Maryam Ayat 41 Ceritakanlah Hai Muhammad Kisah Ibrahim Di dalam Al-Kitab Atau Al-Quran Sesungguhnya Ia adalah Seorang Yang Sangat Membenarkan Seorang Nabi Ibrahim Itu Adalah Orang Yang Sangat Membenarkan Dan Juga Beliau Itu Seorang Nabi Kemudian Ada Surah Maryam Ayat 51 Mengetahui Kisah Kisah Nabi Selain Nabi Muhammad Juga Kemudian Lagi Terdapat Dalam Surah Langsung Seping Langsung 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 Seping Kemudian Kemudian Lagi Surah Paryam Ayat 56 Padua In Nabi Idriss Dan Tergokalan Wahai Muhammad Kepada Mereka Kisah Nabi Idriss Yang Tersebut Dalam Al Surah Sungguhnya Ia adalah Seorang Yang Sangat Mengenalkan Nabi Ibrahim beliau adalah seorang teman-teman coba perhatikan ayat-ayat di atas adikana Allah subhanahu wa ta'ala pemerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan sahih-sahih dalam perangkat kuat dan iman dan islam mampir dari al-jalal karena memang sahabat tidak pernah tahu apapun yang langsung kehidupan terbang maka dari itu bisa hidup perjuangan Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala mengatakan dan baca kembali sebuahnya berhasil teman-teman sekalian kita mengadakan acara maulid Nabi ini adalah sebabnya dia untuk mengenang tetap kepada bagi danan melalui berada dari kitab maulid dan kota kita yang diadakan sehingga dengan itu semuanya tumbuhlah berhasil cinta kita kepada beliau yang pemimpin di alam semesta sekali lagi teman-teman sekalian kita mengadakan acara maulid Nabi ini adalah sebagai media untuk mengenal dekat kepada baginda Nabi melalui berbagai maulid dan kosmida yang kita baca sehingga dengan itu semua maka akan tumbuhlah rasa cinta kepada beliau sang pemimpin alam semesta jika dari penjelasan di atas masih saja ada yang membenci maulid atau memarah menyesatkan menyesatkan dengan hid'ah yang mulalah maka firman Allah subhanahu wa ta'ala ini barangkali bisa orang-orang yang masih saja tidak sepatah dalam Al-Quran Surah Al-Gasas disebutkan ini apa dan apabila mereka mengingat perkataan yang tidak bermanfaat mereka berpahli dari bagiannya dan mereka berkata yang tidak ini amal-amal kami dan kami dengan amalmu wa syukrin luluh duwe seum'awakmu yawakmu yawakmu berkataan apas timu bagi dari Rasul Allah semuanya terakhir dan semuanya dengan Orang Al-Quran Assalamualaikum Warahmat selamat menikmati